Guna meningkatkan capaian investasi di Provinsi Banten, Diras Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Banten menggelar rilis tentang capaian realisasi investasi pada triwulan 3 tahun 2023 di salah satu hotel di Kota Serang pada selasa 7 November 2023. Dalam kegiatan rilis yang dilakukan DPM PTSP Banten triwulan 3 tahun 2023 ini, capaian realisasi investasi di Provinsi Banten mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disumbang dari beberapa sektor, diantaranya industri kimia dan farmasi, perumahan dan kawasan industri dan perkantoran, listrik, gas dan air, transportasi, gudang dan telekomunikasi, serta jasa lainnya. Sementara dalam capaian realisasi investasi tersebut, dikatakan Kepala DPM PTSP Banten, Firko Yanti, Banten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada triwulan 3 tahun 2023, Banten mengalami kenaikan sebesar Rp28 triliun dan menempati posisi keempat sedangkan untuk capaian keseluruhan di tahun 2023 hingga bulan September. Banten menuduki posisi kelima dengan perolehan sebesar Rp78,6 triliun naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan periode yang sama. Firko juga menerangkan, DPM PTSP Banten menargetkan capaian investasi sebesar Rp83 triliun hingga triwulan keempat, dan ia berharap target tersebut dapat ditutup dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan, di tingkat provinsi yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah, capaian realisasinya sebesar Rp60 triliun dan telah tercapai sebesar Rp131 persen. Ini kan mencapai Rp82,9 triliun atau sekitar Rp83 triliun. Mudah-mudahan ini bisa kita tutup di capaian kinerja triwulan keempat, sehingga investasi Banten bisa melebihi target yang diminta oleh pemerintah pusat. Kalau untuk target secara provinsi, dalam dokumen rencana pembangunan daerah, di mana tahun 2023 ini target investasi Provinsi Banten kita sebesar Rp60 triliun, itu sudah tercapai sebesar Rp131 persen. Artinya, Alhamdulillah. Firko berharap target capaian realisasi investasi di Banten di tahun depan dapat meningkat, dan dapat mencapai Rp100 triliun. Konita Melina Amalia, Reno Fitriadi, Tim Liputan Banten TV, dari Serang, memberitakan.